oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi dengan eksperimen saya selanjutnya sekarang yang saya ingin tunjukkan di video ini adalah bagaimana sih apabila sensor cmp ini rusak apa yang terjadi ya ini saya sudah siapkan sensor cmp yang sudah rusak dan ini yang masih bawaan mobil yang masih bagus ini akan kita ganti dengan sensor yang rusak ini kita lihat apa sih yang terjadi pada mesin apakah dia tidak mau hidup atau tetap mau hidup atau bagaimana kita akan lepas dulu sensornya oke sensor ini hanya diikat satu buah baut setelah soket terlepas maka ini tinggal dicabut saja ya sudah tercabut ini langsung bersentuhan dengan oli karena ruangan disini ruangan oli dan mendeteksi dari poros dari noken as ya jadi fungsinya cmp ini untuk mendeteksi atau mencari tahu posisi silinder satu pada top ya untuk menentukan pengapian kita coba tes dulu untuk memastikan apakah ini masih apakah ini benar-benar rusak dan ini benar-benar bagus kita cek oke cara pengecekannya cukup mudah bisa dilihat pada video saya yang lain cara pengecekan sensor ckp atau cmp tipe induksi atau hell effect ya ini sensor cmp ini tipe hell effect ya karena pakai tiga kabel jadi cara pengecekannya pakai multitester kita tempatkan di skala dioda ini yang masih bagus ya kita cek pinggir dan pinggir nanti lihat angka ini pinggir dan pinggir ya ini harus ada hambatan atau ada nilai ya 0,531 ya ada hambatan lalu kita cek yang ini untuk memastikan bahwa sensor ini rusak itu ya angka tidak menunjukkan hasil alias disini tidak ada hambatannya sama sekali atau terputus kita akan pasang sensor rusak ini untuk melihat apa yang terjadi pada mesin oke ini tinggal tancap saja sudah oke kalau sudah kita tancapkan soketnya ya sudah oke sensor sudah terpasang coba kita hidupkan mesin bagaimana oke ya ternyata mesin tetap hidup coba kita matikan lagi ya ternyata disini mesin tetap hidup hanya ada hentakan sedikit di awal waktu pertama kita menghidupkan hanya disini untuk lampu engine check nyala ya coba kita gas ya tampak enak tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah coba kita matikan lagi coba kita matikan lagi kita hidupkan ya disini yang terjadi lampu engine check ini hidup hanya mesin tetap mau dihidupkan dan coba kita lakukan scan kode apa yang muncul ya disini tertulis P0 340 yaitu cam south position sensor circuit malfungsi oke jadi untuk kerusakan dari sensor CMP ini ternyata mesin tetap mau hidup hanya eh berefek di saat awal kita starter ya Katang kekadang kita menemui susah hidup atau saat awal starter ada ledakan di kanal pot hanya setelah hidup dia normal tidak ada kendala lalu yang kedua ciri-cirinya lampu engine check nyala ya seperti itu tentunya ini berbeda ketika sensor CKP yang rusak ya ini sensor CKP punya EPV nah sensor CKP disini sangat penting karena sensor ini mendeteksi dari poros engkol atau askerk ya untuk proses pengapian dan bahan bakar ya penginjeksian dari injektor maka kalau ini soket tercabut atau sensor ini rusak putus maka bisa dipastikan mesin tidak akan hidup berbeda dengan CMP kalau CMP itu hanya menentukan top dari pengapian silinder 1 ya apa membaca top 1 dari silinder nomor 1 jadi ini fungsinya hanya untuk membantu CKP dalam proses pengapian seperti itu seperti itu tapi berbeda apabila unit atau kendaraan seperti Avanza yang sudah VVTI itu sensor CMP ini juga berperan dalam kerja dari sistem VVTI ya jadi membaca sudut dari noken as untuk sistem VVTI oke jadi seperti itu ciri-ciri dari sensor CMP yang rusak semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh